hai 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 guys ketemu lagi bersama gua Joko Luhur ya review kali ini memang sepatunya udah launching beberapa waktu yang lalu ada dua colorway yaitu green dan black mungkin lo udah tahu lah ya ini seri yang apa ini dia sepatunya jadi karena kebetulan baru datang yang green yang blacknya masih on the way jadi gua akan review dulu yang sekalian juga mungkin cerita sedikit kalau yang green ini itu launchingnya khusus di website undivided sedangkan yang black itu ada di beberapa detailer di luar sayangnya di Indonesia enggak masuk sih ya tapi kita langsung aja review sepatu ini yuk ya jadi ini adalah salah satu dari colorway seri adidas A to Z tapi yang kodenya adalah biu yaitu beating abeb dan juga undivided ini salah satu colorwaynya itu yang green ini materialnya juga kalau lihat ini dari sini ini sweet terus ada di sini ada reflektif dari Green lalu juga ininya adalah bahannya adalah nylon terus di sini ada gambar logonya si babe itu di sini sendiri Hai lalu lace locknya ini transparan lace lock terus sweetnya itu bergeraknya dari sini ke atas sampai ke sini Hai terus ini tpu untuk tali sepatunya dengan masih lupa tri stripe tri stripe di sini terus di deket lace-nya ini ada tulisan abetting ape yang menariknya disini kalau dilihat yang sebelah kanannya adalah logo babe yang sebelah yang sebelah kiri adalah babe sebelah kanan adalah undivided itu adalah peting ape Hai kalau dilihat di samping mungkin muka suri dilihat samping gede deh biar enak Hai yang di sebelah kanan itu and divided yang sebelah kirinya itu adalah peting ek kita bergerak lagi disini meshnya masih sampai ke belakang di sini, di heelnya tapi heel counternya ini dengan TPU tipikalnya si ZX ini si bahan bludunya sampai di atas sampai di sini nah di atasnya ini masih ada Reflective 3M nya lalu juga yang menarik di belakangnya sama dengan logo di lidahnya yang sebelah kiri adalah logonya BIP yang sebelah kanannya adalah Undivated lalu yang paling menarik ini menurut gue agak dibuka dikit biar enak di kanan-kanan kirinya ini ada tulisan Return of BIP year 2020 terus disini ada ini menurut gue ini sangat tidak umum ya karena di tangnya ini ada red slating gue gak tau untuk apa kegunaannya mungkin untuk nyimpen coin kali ya terus di dalamnya ini materialnya yang sama kayak nylon bukan materialnya desainnya sama kayak nylon tapi ini bahannya bukan nylon sih ini hanya kain biasa menurut gue tapi ini keren banget nah tapi jadi agak memang yang membuat beda ini dari selain red slatingnya ini secara lidahnya juga jadi agak kelihatan kalau dari samping nih ya jadi gede jadi kayak stand out gede sendiri terus kalau kita bergerak ke dalam ini arusnya bisa dicopot tuh ternyata ditempel tidak dicopot tidak bisa dicopot jadi dilem yang sebelah kanannya lidah dan undefeated BIP logonya yang sebelah kiri sama ternyata terus disini paddingnya tuh cukup tebal ya nah disini untuk yang lidahnya dia agak dikasih ada karetnya ada elastisnya disini sedangkan kalau yang lain setau gue gak dikasih ya coba bentar gue ambil yang lego nah ini untuk yang lego disini di lidahnya gak ada tuh sama sekali berbeda dengan ini kalau yang ini ada kayaknya nih kayaknya nih untuk mengikat untuk si kantongnya ini sih dia kanan kirinya sama tulisannya ups sorry return of the BIP terus uniknya lagi di bawahnya kalau kita lihat ini transparan yang kanan itu BIP yang kirinya eh yang kanan kaki kanan itu undefeated yang kirinya BIP dia dengan torsion sistemnya warna yellow kalau bawahnya sih masih sama lah dengan ZX yang lainnya kalau lihat bandingin dengan yang lego merah banget sorry sama nah kalau dari segi fit size ini gue merasanya malah agak sedikit lebih lebar lebih panjang tapi ini gila sih eksekusinya menurut gue ini keren banget sih di bawahnya masih dengan EVA plus dengan ini tipi U nya nih ini ini EVA midsole di belakangnya juga ini ada untuk stability nya si tipi U nya untuk si torsion ini oh iya di tali sepatunya disini ada tulisan ini yang sebelah kanan itu tulisannya undefeated aduh kelihatan mudah-mudahan kelihatan coba kita lihat hop jauhin dikit coba cari fokusnya dulu nah itu dia sedangkan yang sisi satunya lagi itu tulisannya adalah obatting it kita fokusin dulu sebentar nah lihat plus ini juga dapet dua tali sepatu yang satunya abu-abu ya cus kalau gue taruh disini kayaknya kurang oke sih ya sama ya itu dia review gue mengenai ZX-8000 pip undefeated I hope you enjoy this video gimana menurut kalian untuk sepatu ini pantas kah dikop kalau menurut gue keren banget yang hijau yang hijau yang menurut gue paling paling diincir orang-orang sih walaupun yang blacknya juga keren banget any comment any suggestion mau gue di bawah dan jangan lupa juga subscribe youtube channel gue follow social media gue and I'll hope I'll see you in the next review bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati